Intro Ustadz, saya ini harus akikoh dulu Apa harus korban dulu, mana yang lebih utama, mana yang lebih abdul Ya sahabat sekalian, berbahagia kita di bulan sawal sudah berlalu Kita menghadapi bulan dul hijah Apa yang ada di hadapan adalah ibadah korban Nah mulai disini nih, pasti ada yang bertanya Ustadz, saya ini harus akikoh dulu, apa harus korban dulu, mana yang lebih utama, mana yang lebih abdul Wah ini pertanyaan ini, ya awalnya karena sudah sering ya ditanyakan Awalnya saya, oh bagus Tapi tolong ya, jangan sampai bertanya itu ngeles, bertanya itu untuk menghindar-hindar, no 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 Sekarang saya mau kasih jawaban ringkas Pertanyaan itu, jadi akikoh dulu atau korban dulu Pertanyaan itu dari siapa? Untuk apa? Maksud saya, kalau ini nih saya Punya anak, belum diakikohi, terus datang ini bulan korban Kalau pertanyaannya sekarang ini nih, ya saya jawab ya korban dulu Kan akikoh kan udah kemarin Mestinya waktu anak lahir diumur satu minggu, paling lama tiga minggu Tapi kalau di situ kita waktu itu belum mampu Dan sekarang datang hari korban, ya korban dulu Karena ya hari korban ya hanya sekarang ini Jangan sampai hari korban berlalu, ya hilang deh kesempatan Sementara kita akikoh, ya akikoh kemarin artinya sekarang ini Apa namanya, kita hanya punya kemampuan satu Dilakukan sekarang sama besok, sama Wah mestinya akikohnya udah kemarin waktu anak bayi lahir umur satu minggu atau tiga minggu Ustaz katanya akikoh masih bulis sebelum anak balik Oke lah, kalau menyatakan seperti itu Lagi-lagi saya katakan tetap korban dulu Kan anak baliknya juga masih kapan gitu Jadi artinya apa? Segerakan ibadah kita selagi waktunya masih dapet dan kita mampu Jangan sampai ditunda-tunda Mungkin ada yang nanyanya, ngepaskan sekali misalnya Ustaz, anak saya lahir nih pas nanti hari korban itu Satu minggu misalnya, aduh kok ya susah men ya Tapi begini, gak apa-apa Jangan sampai di sini, apa sih korban itu? Korban itu artinya mendekatkan diri kita kepada Allah Maka lakukanlah Karena apa? Karena Nabi jelas Ya, pahala itu sak bulu-bulunya Ya, sak kuku-kukunya Itu bahkan helai bulu itu dihitung jumlah pahala Masya Allah Maka lakukan pendekatan ini Dan ini bentuk persembahan kita yang indah Ya, meskipun hukumnya tetap jatuh sunnah Tetapi beberapa ulama mengatakan Perintahnya itu Fasalli lirabika wanhar Sama-sama fi'il amr Ya, ini sama-sama disandingkan dengan sholat Kalau sholatnya wajib Mestinya korbannya juga wajib Sama-sama fi'il amr Ya, buat saya pribadi Selagi kita mampu Why not? Ini persembahan Ya Sementara akikohnya Insya Allah masih banyak waktu Ya Apalagi nih ada yang bertanya Ustadz, saya belum diakikohi Sama orang tua saya Saya korban dulu kok akikoh dulu Ini Ini selip ya Selip itu dua hal yang Nggak nyambung sebenarnya Kenapa nggak nyambung? Karena akikoh itu adalah kewajiban orang tua kepada anak Bukan kewajiban diri sendiri untuk diri sendiri Apalagi Untuk orang lainnya Tapi ya tidak mengapa Katakanlah Saya mensedekai kepada orang tua yang dulu Nggak mampu Sekarang saya sudah mampu Saya emang akikohi diri sendiri Boleh Ya Tapi lagi-lagi kalau datang hari korban Yuk pinggir yang lain pinggir dulu Korban dulu Korbanan Begitu Selamat berkorban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!